Intro Hai geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat teman teman aku semua hari ini Satu iman satu rumpun satu nusantara Dan dimana manapun kalian berada yang menonton video aku Semoga kalian selalu keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya Oke jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja gitu ya Karena ini adalah salah satu video pelajaran banget gitu ya Untuk kita khususnya Indonesia dan Malaysia gitu Nah jadi disini yang berjudul adalah Perjalanan seorang TKI di Malaysia gitu Oke nah jadi sebelum kita react videonya Jadi aku mendapatkan salah satu blok gitu ya Kemungkinan yang besar ini kejadian yang persis Atau ini adalah salah satu video Kemungkinan besar simulasi atau pengalaman seseorang gitu ya Nah jadi seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian Atau layar laptop PC kalian gitu ya Nah jadi disini adalah Bot karam 13 pati Indonesia Ya lemas di kota tinggi gitu Kejadiannya itu pada tanggal 26 Bulan 1 2016 Oke disini coba kita langsung bacakan aja dulu ya Mayat 13 mangsa bot karam dipercayai warga Indonesia Dipantau oleh pihak polisi hari ini Oke 13 mangsa itu terdiri dari 9 wanita dan 4 lelaki yang ditemui geng Nah jadi disini terdampar di pantai Tanjung Kelisa Mukim timur bandar penawar kota tinggi Oke jadi coba kita langsung baca ya Johor baru seramai 13 pendatang asing Tanpa izin pati Indonesia ditemui Mati lemas setelah bot pancung mereka karam Dipukul ombak di perairan Tanjung Kelisa Bandar penawar dekat kota tinggi hari ini geng Nah jadi ini adalah salah satu pelajaran untuk kita gitu ya Oke jadi aku juga merasa penasaran banget ya Seperti apa videonya Jom langsung aja kita tonton videonya Oke jadi bagi teman-teman aku yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat saluran lebih bersama lagi geng Dan kuatkan channel ini untuk mempersatukan bangsa Khususnya Indonesia dan Malaysia gitu ya Oke jadi seperti biasa langsung aja kita tonton video 3, 2, 1, and let's go Boom Oke Di inspirasi dari kisah nyata Perjalanan seorang TKI di Malaysia Oke jadi ini cerita itu Perjalanan kisah nyata gitu ya Oke jadi coba kita diam dulu Jadi aku harap teman-teman aku Kalian tonton video ini sampai selesai Karena di akhir video aku akan menjelaskan video ini secara detail gitu ya Bisa menjadikan keluargaku lebih baik Oke jadi ini ceritanya Dia merantau dari Indonesia Pergi ke Malaysia Oke Ini naik ferry ya Wow Pada akhirnya sampai lah aku disini Oke Setelah dia sampai ke negara Malaysia Dari Indonesia ke Malaysia gitu Ada yang sangat menikmati masa mudanya Ada yang pantang menyerah Ada yang selalu ingat dengan rumah Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton. Tapi aku enggak berani, nanti kalau aku ketangkep ini mana? Oh, muka aja preman, terangkut. Jadi ini cucil kayak pendatang haram gitu. Gimana ya? Secara halus itu pendatang yang tanpa paspor. Menanjutkan perjuangan, meskipun tanpa dokumen yang lengkap. Oke. Wow, identik Malaysia ya, kelihatan banget ya. Sampai akhirnya. Aku harus pulang, Joe. Yaudah, ikut kapalnya Banggopur aja. Murah kok. Gila, lo Joe. Punya Banggopur itu bukan kapal. Alah, sama aja lah. Kan sama-sama untuk nyebrang. Lo tahu enggak bedanya kapal sama perahu? Kapal itu yang pasti lebih besar. Terus ada pelampungnya. Ada komunikasinya. Ada alat keselamatannya. Seperti skoci. Iya, iya, benar-benar. Itu lebih selamat. Nah, ribet nanti urusannya. Udah. Kamu hubungin Banggopur aja. Cepat nanti. Oh, jadi ini Banggopurnya. Pipirnya mereng-mereng gitu, geng. Pokoknya sampean tenang aja, Mas. Aku jamin semuanya aman. Kamu enggak usah kelamaan mikir. Daripada kamu kena blacklist, kamu enggak bisa balik lagi sini. Tapi ntar nyebrangnya pakai kapal atau perahu, Bang? Aduh, itu enggak usah lu pikirin. Yang penting lu sampai selamat. Ketemu keluarga lu. Oke. Jadi ini tuh ceritanya, mereka ini mau pulang dari Malaysia ke Indonesia gitu. Jadi menggunakan perahu gitu ya. Perahu yang kecil. Seperti yang kita lihat ini. Oke. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Wow. Luar biasa. Cukuplah aku yang mengalami semua ini. Aku ceritakan kisah ini kepada semua teman-teman. Oke. Agar tragedi ini tak terpulang kembali. Wow. Oke, bot karam 13 pati Indonesia. Lemas di kota tinggi. Oke. Wow. 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 Oke, geng. Nah, jadi video sudah selesai. Nah, jadi seperti yang kita lihat, ini adalah bersangkutan dengan berita yang aku ceritakan di awal gitu ya. Nah, jadi ini video yang amat menarik banget. Dan menjadi semua, gimana ya? Menjadi pelajar untuk kita semuanya gitu ya. Jadi khususnya menjadikan video ini menjadi pelajar untuk kita semuanya gitu. Oke, nah jadi ini ternyata videonya diambil dari kisah nyata dan juga fakta adanya gitu ya. Memang benar-benar ada gitu pada tahun 2016, bulan 1 dan juga di tanggal 26 gitu. Oke, nah jadi menurut aku ya di saat kita kemana-mana pun ya. Jadi ini aku mau terangkan secara singkat saja gitu ya. Kemungkinan buat teman-teman aku yang mau memberikan lebih dalam informasi lagi, silahkan komentar di bawah. Bantu admin untuk menjelaskan kepada penonton-penonton yang baru atau yang kurang paham gitu ya. Oke, nah jadi di video kali ini antara Indonesia dan Malaysia dulu nih ya. Antara Indonesia dan Malaysia dulu kita bahas gitu. Memang benar gitu ya. Memang benar bahwasannya Indonesia dan Malaysia ini saudara serumpun dari dahulunya gitu ya. Negara yang tertangga gimana ya? Negara tetangga yang paling deket gitu. Dan juga bisa dikatakan bagaikan hubungan kakak beradik kandung gitu ya. Jadi cubit pahak kiri, pahak kanan terasa sakit gitu geng. Jadi bukan berarti kita harus sesuka hati untuk memasuki sebuah negara gitu ya. Gimana ya maksud salang itu tidak sesuka hati untuk keluar masuk negara orang gitu. Jadi menurut salang sih walaupun kita serumpun gitu ya. Jadi tolong kita hargai satu sama lain gitu. Kalau bukan kita yang saling menghargai, siapa lagi yang menghargai kita gitu ya. Ya di saat kita tidak saling menghargai gitu ya. Contohnya nih ya. Di saat Indonesia dan Malaysia itu tidak saling menghargai atau saling bermusuhan. So jadi negara-negara luar geng. Negara-negara luar itu akan bertepuk tangan melihat kedua negara yang serumpun ini gitu ya. Jadi mereka itu sangat gembira. Dan kemungkinan besar mereka itu lebih beranggapan. Nah setelah mereka ini bermusuhan Indonesia dan Malaysia. Kami lebih mudah untuk menghancurkan Indonesia dan Malaysia. Kemungkinan besar itu seperti itu ya. Itu hanya pemikiran aku pribadi gitu. Oke nah jadi di video kali ini yang mana kita harus saling menghargai satu sama lain Indonesia dan Malaysia gitu ya. Walaupun kita serumpun, tidak semestinya kita harus saling bebas untuk masuk ke negara orang gitu. Tentunya pasti mempunyai tata kerama, surat izin, surat dekomentasi dan juga paspor. Itu yang perlu gitu ya. Nah jadi buat teman-teman aku yang nonton video ini ya. Jika kalian ingin merantau gitu ya. Khususnya data-data Indonesia dan Malaysia. Di data-data diri kita, surat izin dan juga paspor gitu ya. Paspor itu adalah surat izin gitu. Nah jadi itu sangat perlu banget untuk kita miliki gitu ya. Jadi kita pergi ke negara Malaysia itu secara halal gitu. Jadi kita tidak ada enggan atau bisa dikatakan tidak ada rasa takut lagi kalau pergi ke negara Malaysia gitu. Kita itu bisa aman gitu ya. Lebih-lebihnya itu gimana ya? Di saat kita jumpa dengan polis-polis di sana, polisi-polisi di negara Malaysia, kita itu aman gitu ya. Mereka itu pasti akan bertanya masalah komentasi gitu ya, surat-surat izin dan juga data-data kamu. Apakah sudah memang benar-benar sudah ada izin atau belum gitu ya. Kalau memang belum mempunyai izin itu gimana ya? Kalau negara Malaysia ya. Buat teman-teman aku yang tahu silahkan komentar di bawah. Atau kemungkinan besar itu dipenjara atau diberi hukuman sementara atau dikembalikan lagi ke Indonesia. So aku tidak tahu juga gitu ya. Asal jangan kejadian seperti di dalam video tersebut gitu geng. Jadi ini sangat pelajaran banget untuk kita gitu ya. Tanpa mempunyai dokumentasi, tanpa mempunyai surat izin gitu. Jadi memilih jalan haram atau masuk salam itu memilih jalan tikus gitu ya. Agar masuk ke negara orang tidak mengurus atau gimana ya? Tidak mempunyai surat izin lah gitu ya. Jadi masuk secara haram, masuk secara gelap gitu. Jadi bekerja di sana itu sangat berhaya banget gitu ya. Karena di saat polis dan juga polisi gitu ya. Baik dari negara Malaysia juga sih ya. Buat teman-teman aku yang dari negara Malaysia. Kalau mau masuk ke Indonesia itu memang gimana ya. Harus mempunyai sama-sama ada izin dan juga ada paspor gitu. Dan juga data-data diri kita gitu ya. Jadi buat teman-teman aku dimanapun kalian berada. Di saat kalian ingin kemanapun usahakan ada paspor izin gitu ya. Jadi tidak ada rasa takut lagi untuk kemana-mana gitu. Oke nah jadi buat teman-teman aku. Bagaimana yang kepala kalian tentang video ini? Video ini sangat pelajaran banget untuk kita gitu ya. Dan doakan Salan juga. Insya Allah kalau Salan ada rejeki. Salan akan bermain-main, berliburan gitu ya. Khususnya ke negara Malaysia geng. Oke nah jadi sampai disini dulu video ini. Badan kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luruskan di dalam komentar. Dan buat teman-teman aku silahkan bantukan. Bantu Salan untuk menerangkan dari video ini. Kalian bisa komentar juga di bawah. Oke dan buat teman-teman aku. Untuk kita next reaction video apalagi. Kalian bisa komentar atau langsung DM aku melalui Instagram geng. Disana kita bisa saling kenal satu sama lain gitu ya. Dan juga tukar pikiran satu sama lain geng. Oke dan jangan lupa juga kuatkan uhwah kita Indonesia dan Malaysia. Kita tetap satu iman, satu rupun, satu nusantara. Dan mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun kita berbeda agama. Kita tetap menghargai satu agama dan keagama lainnya geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salan mohon pamit. Bye bye.